Bintang sinetron Stefan William menegaskan pernikahannya dengan Ria Andrews digelar tahun 2022 seperti disampaikan di akun media sosial pribadinya. Ia menegaskan hal itu agar tak ada lagi pihak yang salah paham. Mungkin termasuk Selin Evangelista, mantan istrinya. Mungkin dari saya biar enggak ada salah paham lagi dan mungkin sama Ria ya saya sudah menikah, ujar Stefan William di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Itu di tanggal 8 September tahun 2022, dan sah ada suratnya semua, lanjut dia. Stefan mempersilahkan jika ada pihak yang ingin mengecek ke gereja soal kebenarannya terkait pernikahan dengan Ria Andrews. Itu jelas, enggak ada bohong sama sekali, ungkap Stefan. Bisa cek langsung ke gereja, sambungnya. Kabar pernikahan Stefan William dan Ria Andrews jadi gunjingan di media sosial setelah Selin Evangelista memberikan respons bernada negatif. Selin sempat menyebut Stefan William bohong saat mengakui pernikahannya di media sosial beberapa waktu lalu. Menurut Selin, Stefan tidak bisa menikah secara siri karena menganut agama Kristen. Lu dengar sama keluarga lu, dengar baik-baik, already, menikah, 2022, ini negara Indonesia cuy. Lu itu Kristen, bukan Islam, enggak bisa nikah siri. Yang nikahin lu dari gereja mana? Dari pendeta siapa? Ungkapnya. Tertera di surat nikah, Stefan dan Ria diketahui melangsungkan perjanjian serta pemberkatan di gereja Victoria Indonesia Hof pada tanggal 8 September tahun 2022. Namun, Selin menganggap surat tersebut kurang jelas karena tidak ada tanda tangannya. Lo pikir bisa kebaktian tanpa surat tanda tangan? Sindir Selain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!